Usai menerima laporan korban, Jumat dini hari, Satreskrim Polsek Sukolilo bergerak cepat dengan menangkap Deni Setiawan di kawasan Keputih Utara. Penjual sebelah yang tinggal di jalan Kalijudan ini langsung diamankan kema Polsek Sukolilo untuk diperiksa. Pemuda 23 tahun, asal Kalipare, Kabupaten Malang itu ditangkap. Setelah menganiaya Abdullah Masud, pengemudi ojol di kawasan Keputih. Kejadian berawal saat korban menegur pelaku yang bertengkar dengan pacarnya di tengah jalan. Karena tak terima ditegur, pelaku menghajar korban hingga mengalami robek bagian bibir. Korban yang sedang bertengkar di tengah jalan. Karena mereka tak terima, ditegur, diingatkan akhirnya dia memukul korban sehingga mengakibatkan bibir daripada korban pecah dan terluka. Selanjutnya kami bersama anggota mereka TKP dan dapat mengamankan pelaku. Sedangkan untuk korban, kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan fisuk untuk proses lebih lanjut. Tadi kan lupa, saya kan bantu sama pacarku, terus ada anak, hilang power gitu. Kan saya agak emosi, terus aku mengulang-ulang pulang. Ini kenal, nggak kenal? Nggak kenal. Pelaku yang ditetapkan tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Nandan Rianta, JTV